Yang paling menarik dari uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung kemarin, dari sekian banyak menteri yang diajak oleh Pak Jokowi, itu nggak ada wajah Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo nggak diajak? Biasanya kan diajak kemana-mana gitu. Apakah kereta cepat ini tidak sesuai dengan Prabowo yang nggak cepat? Untuk semua orang yang mempertanyakan kereta cepat yang dianggap harganya mahal sebesar 131 triliun rupiah. Saya sampai sekarang belum melihat, belum membaca komentar-komentar yang melawan ide atau gagasan Prabowo Subianto yang berencana untuk memberi makan gratis sebesar 400 triliun rupiah setiap tahunnya dan habis dalam satu tahun. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk semua kalian penonton UTV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita. Cerita soal kereta cepat yang akhirnya bisa beroperasi bulan depan. Dan kemarin Pak Jokowi sudah menguji coba kereta cepat ini bersama rombongannya, bersama para menterinya dan beberapa artis yang juga ikut dilibatkan. Dan akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan soal kereta cepat yang sebelumnya sempat diragukan nggak jadi, sempat dianggap akan mangkrak dan sebagainya, hari ini semuanya sudah terpecahkan karena bisa beroperasi dalam beberapa hari ke depan. Tapi yang paling menarik dari uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung kemarin, dari sekian banyak menteri yang diajak oleh Pak Jokowi, itu nggak ada wajah Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo nggak diajak? Biasanya kan diajak kemana-mana gitu. Apakah kereta cepat ini tidak sesuai dengan Prabowo yang nggak cepat? Atau karena kereta cepat ini bukan kereta bekas, sehingga nggak sesuai dengan Prabowo. Jadinya nggak diajak gitu ya. Atau Pak Jokowi masih ingat bahwa Partai Gerindra itu sempat mempertanyakan, mengkritik, atau bahkan menolak kereta cepat. Karena kereta cepat ini masih dianggap tidak diperlukan, karena masih tidak kuat posisi keuangan kita, karena masyarakat kita lebih membutuhkan makan dan sebagainya dibandingkan kereta cepat. Itu kan yang disampaikan oleh pihak Gerindra dulu gitu. Karena kereta cepat ini memang menelan biaya yang cukup besar, yaitu 131 triliun rupiah. Sangat besar gitu ya, dengan skema 60-40, di mana Indonesia menguasai 60 persen, sementara 40 persennya adalah milik dari perusahaan, gabungan perusahaan di Cina. Sehingga dari proyek kereta cepat ini, banyak orang yang berisik dan nggak setuju, karena menganggap bahwa ini tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil, karena lebih mementingkan teknologi dan investor Cina. Ya, sampai di sini gitu ya, kalau kita berkaca kepada situasi politik terakhir hari ini gitu ya, untuk semua orang yang mempertanyakan kereta cepat yang dianggap harganya mahal sebesar 131 triliun rupiah gitu ya, saya sampai sekarang belum melihat, belum membaca komentar-komentar yang melawan ide atau gagasan Prabowo Subianto yang berencana untuk memberi makan gratis sebesar 400 triliun rupiah setiap tahunnya dan habis dalam satu tahun. Ya, saya belum dengar komentar-komentar yang melawan ide atau gagasan Prabowo Subianto gitu, padahal secara harga ini jauh-jauh lebih mahal dibandingkan kereta cepat. Kereta cepat itu bisa beroperasi minimal untuk 100 tahun ke depan, sementara 400 triliun rupiah untuk biaya makan gratis habis begitu saja ketika mereka telan. Habis langsung. Apalagi ada capres yang lain seperti Anis Caimin misalkan yang punya gagasan untuk membuat apa namanya, program subsidi kepada ibu hamil sebesar 6 juta rupiah setiap bulan. Itu kalau sampai dilaksanakan, PSK-PSK sudah tidak perlu lagi untuk pakai kondom. Kenapa? 6 juta. Kalau hamil dia dapat 6 juta setiap bulan. Ngapain pakai kondom? Malah keenakan PSK-PSK nanti gitu kan. Ya karena mayoritas masalah orang-orang yang menjadi PSK itu kan masalah uang. Masalah mereka butuh uang. Lalu kalau kemudian ada program 6 juta setiap bulan, mereka malah seneng. Dan kembali kepada kereta cepat. Kereta cepat ini kan antara Jakarta dengan Bandung itu dampaknya luar biasa baik untuk negara ini untuk masa depan Indonesia ke depan. Tidak sebatas untuk hanya makan gratis dan habis dalam satu tahun begitu saja gitu. Karena dengan kereta cepat ini maka aktivitas masyarakat di Jakarta dan Bandung itu akan jadi jauh-jauh lebih cepat dan dinamis. Sehingga dengan terhubungnya Jakarta dengan Bandung dengan kereta cepat ini juga akan berdampak kepada harga-harga atau nilai tanah yang dilewati oleh kereta cepat. Dan lebih dari itu lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka. Akan memungkinkan orang-orang yang ada di Bandung bisa bekerja di Jakarta dan sebaliknya gitu. Lebih dari itu yang juga penting menjadi perhatian dari pemerintah adalah dengan adanya kereta cepat ini harapannya dapat mengurangi penggunaan BBM atau kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung selama beberapa tahun belakangan. Karena dengan adanya kemacetan itu, itu akan menyumbang biaya subsidi kepada BBM yang kita konsumsi. Karena BBM sampai hari ini masih ada skema-skema subsidi lalu kemudian dari kemacetan-kemacetan yang terus terjadi di Jakarta itu kan juga menyumbang kepada polusi dan kemudian sekarang itu sudah menjadi masalah dan dipertanyakan oleh banyak orang gitu. Sehingga dengan kereta cepat yang harganya mencapai 131 triliun mahal memang gitu ya. Tapi lebih mahal 400 triliun yang untuk biaya makan gratis. Dan dari sini saya coba ingin luruskan bahwa masalah masyarakat Indonesia hari ini sudah bukan lagi makan. Kalau saya berkaca kepada pengalaman saya di desa gitu ya. Kalau saya ingat waktu dulu masih kecil, ketika orang-orang diundang untuk makan, di Madura itu ada banyak sekali acara gitu ya. Acara syukuran kelahiran, acara kesyukuran orang hamil gitu ya. Bahkan ada syukuran orang baru beli mobil atau kendaraan itu ada syukurannya tuh. Undang orang-orang untuk makan bersama dan baca doa bersama gitu ya. Karena dulu kalau ada undangan-undangan seperti itu, orang-orang itu sangat antusias karena itu adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa makan enak. Karena bisa makan daging, ayam, sate, gulai, dan sebagainya gitu ya. Sebuah makanan-makanan, menu makanan yang itu sulit untuk mereka dapatkan di hari-hari biasanya. Harus nunggu undangan baru kemudian ada makanan-makanan mewah seperti itu. Nah hari ini, posisinya hari ini, orang-orang ketika diundang untuk datang acara syukuran itu sudah tidak terlalu antusias, sudah tidak terlalu membahas soal makanannya. Kenapa? Karena mereka di hari-hari biasa, mereka sudah biasa makan ayam, mereka sudah biasa makan daging, gulai, dan sebagainya. Sehingga ketika ada undangan, mereka sudah tidak terlalu tertarik lagi gitu ya. Bahwa kemudian mereka masih hadir, iya, karena itu dalam rangka untuk menghormati tetangganya. Bukan lagi soal bahasan, soal makanannya. Sehingga kalau Prabu masih fokus kepada makan gratis gitu ya, kayaknya dia tidak paham posisi atau masalah masyarakat Indonesia hari ini. Dan itu perlu kita maklumi karena Prabu memang seperti orang yang berada di menara gading gitu ya. Dia nggak tahu masalah yang ada di bawahnya. Jadi dalam imajinasi dia, orang-orang miskin, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang kekurangan gizi dan sebagainya, itu masih soal kurang makan, masih soal kurang makan enak gitu. Padahal mayoritas masalah masyarakat Indonesia hari ini sudah bukan lagi makan, tapi pendidikan dan kesehatan. Bahwa iya, mohon maaf, masih ada orang-orang yang kekurangan makan atau kesulitan makan, iya. Tapi mayoritasnya sudah bukan lagi itu. Kemiskinan ekstrim masih ada, tapi tidak sebesar masalah mayoritas masyarakat Indonesia soal pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup yang semakin meningkat belakangan gitu. Karena sekarang itu kan semua orang yang miskin-miskin sekalipun sudah punya motor gitu ya. Dulu motor yang menjadi barang mewah, yang nggak semua orang punya, sekarang semua orang miskin sudah punya gitu. Ya nggak semua, hampir semua orang sudah punya. Jadi orang ke ladang, ke sawah pun sudah pakai motor gitu. Sehingga dari sini Prabowo Subianto memang sama sekali tidak sesuai, tidak bisa menyamai Presiden Jokowi. Jadi kalau dia berpikir, berimajinasi bahwa dia bisa melanjutkan dan sebagainya, nggak. Karena dari sisi pemahamannya dia sama sekali nggak punya gitu ya. Ya gimana nggak gitu, dia lebih mentingin makan dibandingkan produktivitas ya. Ya makanya kemudian dia nggak diundang sama Pak Jokowi untuk uji coba kita cepat. Dan ini menjadi satu sinyal bahwa memang selamanya Prabowo itu tidak akan pernah bisa untuk menyamai atau melanjutkan Pak Jokowi. Karena dia tidak pernah merasakan menjadi rakyat biasa. Jadi wajar nggak diajak ikut apa namanya, peresmian, bukan peresmian atau apa namanya, uji coba kereta cepat. Ya karena tidak sesuai, karena Gerindra pernah mengkritik atau menolak. Dan Prabowo juga nggak tahu soal kebutuhan masyarakat hari ini, kebutuhan bangsa negara Indonesia hari ini. Karena dalam imajinasi dia, yang dibutuhkan rakyat hanya makan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.